Ayo teh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang hari ini saya sedang berada di kampung Cigebang Ini kecamatan Cijati Cianjur Selatan Ini tempatnya bibi ya Bibi dari si Teteh Nah dulu mamah Mamahnya si Teteh itu aslinya dari sini Tempat sini ya teman-teman Tuh ini rumah-rumah bibi saya teman-teman ya Beliau seorang guru di SDN Di sini ya di Cianjur Megah sekali Masya Allah Teteh sudah masuk ke dalam Dan rencana kali ini kita mau Diajak Mau ngambil ini katanya tuh Kelihatan gak Nah ini rambutan ya Mudah-mudahan rambutannya ada ya Kita akan masuk ke sana Tuh Alhamdulillah Bibi ada kemajuan Karena bibi seorang guru Seorang PNS juga ya Kita ikut mau ngambil Rambutannya Ini sedang kumpul bersama Saudara-saudara semua yang ada di sini Teman-teman Ini amamang yang naik Kadengang muragmang Kadeng muragmang Ini seneng sama abang-abangnya Ayo buru-buru Ayo Ini juga Ucik baru datang Ayo buru teh buru Lek karena ngahuap Buru pulungan Abangnya bisa naiknya Ini tinggi sekali Ini rambutan Nanti rambutan Acehnya Enak ya Enak ya Kade katingang Kena tongong Kenanya Sepanjang ingat ya Seingatnya seingat Teteh-teteh udah segede gitu Tangkalnya Pohonnya Lintangkalnya Ayo A Ayo A Ayo A Ayo A Ayo A Ayo A Ayo teh semangat Semangat pulungannya Biarpun digemurong Rengit Ini nanti Katanya mau dibagiin ya Sama keluarga-keluarga Teteh keluarga Yang ada di sini juga Pulang mencret Alhamdulillah Kita pulang Ini pudunannya Sangat nengek sekali ya Jadi kita Jalan dulu Karena takut Kepleset Bungaok Mana Bungaok Oh itu Harenau Ya Tosah Kalau suka hujanan Ayo Tuh apa Tosah Nah ini rambutannya Hasil dari rumah Bibi ya Ini tuh Ya untuk dibagikan Untuk dede Mirta Dan juga Abah Yuk Yuk mari kita pulang Banyak nyamuk Banyak nyamuk Karena leweng ini Alhamdulillah Belum nyampe rumah Tapi udah diserang hujan ya Kita mampir dulu disini Di bengkel kosong ini ya Ini berada di kampung Cibungur Cipanas Neng Gimana kah hujanan tuh Hah Neng lagi ini Lagi sensi Gak mau ditanya Bararete Mobil 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 Wai Karena kan ini Di jalannya hujan ya Jadi saya gak mungkin Mampir ke Abah dulu Karena kan motornya Ada kendala Biarkan nanti Dede Mirta Ngambil rambutannya Ke rumah Saya aja ya Ini hujannya Maju nah licin Pokoknya Kalau turun ke rumah Abah Pake payung Ini juga pake payung tuh Di motor pake payung Ke gelepuran Ini payungnya Mau loncat-loncat terus Karena anginnya Gede Kenapa yang Kudu pake mobil Mobil nanti Ngalen Kayaknya Di dealer Ngalen Tapi belum dibeli Bener Belum dibeli Mobil Apa Dibeli Rumah dulu Masa rumahnya Bodot Makin Beli Mobil Di rumah Budot Mobil Punyanya Nyiwan Dino Mobil Ayo Gas Gas Hujan Aduh Terbang Hujan Aduh Hari ini Kita masak Kembali Dan untuk Menu masak Hari ini Ini karena Kemarin Nggak keburu Masak daun Singkong Jadi baru hari ini Saya masaknya Terus kacang panjangnya Juga kemarin Belum Belum diolah Nah ini Si jengkol lagi Saya belum bosan-bosan Sama jengkol muda ini Kemarin kan Jengkolnya ini Dilalap-lalap Jadi hari ini Saya mau masak Ataupun Saya mau olah Pake Bubu-bumbu Biar beda Rasanya Nggak Cuma Dilalap Doang Nah untuk Jengkolnya ini Mau saya belahan Dulu Ya Pokoknya Masih Masih Jengkol 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 Kebaik Nah Jadi Olahan Jengkol Hari ini Mau saya Bumbuin Pake Pake Teri Ditambahin Teri Terus juga Ditambahin Ini nih Paprikanya Anurada langkai Tidak Kadang ayah Kadang tak ayah Terus ini juga ada Cabai keritingnya Seperti biasa Selalu ada Ini jengkolnya Segini aja Sudah cukup Lanjut Kita potong-potong Paprikanya Untuk Paprikanya Ini Sengaja Saya Iris-iris Tipis Ya Dan untuk Bumbu yang Mau saya Tumbuk Ini ada Bawang putih Ada bawang merah Terus juga ada Cabai keriting Lanjut Kita tumbuk Kasar Bawang putih Dan juga Bawang merah Terus cabai keritingnya Sudah saya Tumbuk Kasar Nah ini juga Saya pake Tomat Ijo Dan juga Tomat Merah Ini tomat Ijo Dan juga Tomat Merah Saya Iris-iris Seperti ini Dan ini Juga Ikan Asilnya Sudah saya Cuci bersih Sudah dipotong-potong Juga Seperti ini Ini Tari saya Rendam Pake air Panas Dulu Ya Karena Untuk Mengurangi Kadar Asin Lanjut Saya Menggoreng Dulu Minyak Tari Lanjut Kita Goreng Ikan Asin Tawes 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 Goreng Jengkol Mudanya Masak Hau Tumis Tumis Bumbu Yang Sudah Diol Kasar Tambahkan Cincangan Cabai Ija Mohon Maaf Ini Salah Ya Maksudnya Itu Paprika Ija Soalnya Ini Mirip Cabai Ija Setelah Bumbunya Tercium Mangi Lanjut Kita Tambahkan Seabret Dirisan Tomas Tambahkan Sedikit Air Tambahkan Penyelap Rasa Secukupnya Bula Pasir Secukupnya Tambahkan Sedikit Garam Aduk Aduk Sebentar Bumbunya Sudah Pas Dan Sudah Koreksi Rasa Lanjut Kita Tambahkan Jengkol Yang Sudah Digoreng Dan Juga Ikan Nasinya Tumis Tumis Jengkol Mudah Nama Paku Nama Ini Bakal Bikin Bocos Nasi Bumbunya Bumbunya Juga Medok Seperti Ini Hei Dan Untuk Olah Yang Kedua Ini Saya Mau Didihkan Air Dan Nanti Mau Saya Pakai Godok Daun Singkong Nah Ini Sudah Menidih Lanjut Kita Gabrus Sebenarnya Di pinggir rumah Juga Ada Pohon Daun Singkong Cuman Gak tega Kalau Kita Lagi Ke Pasar Lihat Orang Yang Jualan Daun Daun Seperti Ini Kayak Daun Singkong Kangkung Itu Dijualan Cuman Rp1.000 Perikatnya Ataupun Rp2.000 Gedenya Jadi Kita Apa Salah Kalau Membeli Saling Membantu Aja Ini Direbusnya Gak terlalu Lama Cuma 4-5 Menit Aja Karena Kalau Lama Kan Takutnya Kelembekan Apa Ikan Ini Wadahnya Yang Segera Dabling Dan Dan Daun Singkong Sudah Selesai Direbus Sudah Dicuci Bersih Juga Nah Ini Saya Mau Buang Dulu Pakang Pakang Ataupun Tangkai Tangkainya Karena Ini Telas Tepun Ataupun Alot Dulu Untuk Olah Daun Singkong Mas Sangat Simpen Sekali Ya Saya Mau Tumis 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 Tambahkan Daun Singkong Tambahkan Secukupnya Air Lanjut Kita Tambahkan Bumbu Untuk Bumbunya Ada Penyedap Rasa Ada Garam Dan Juga Gula Merah Bumbu kebiasaan ngambil cengek malem-malem ini malam-malem yang pencok kacang bahkan kemahi dan juga gula merah nah ini dia menu yang bikin pecas nasi jengkol ngora di asinan terus di sambalan juga ya pokoknya ini juga sambal kacang nah ini dan terakhir ada daun sampel ya alias daun singkong yang darahnya rendah sok tuh malam-malam makanannya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya menu untuk makan malamnya sudah siap dan ini kita makannya malam hari karena tadi siang gak keburu makan sore ya teman-teman jadi makannya hari ini aja malam hari iya malam hari ini aja nah menu kali ini tuh ada ini ini jengkol nih woy jengkol karena sayang tadi masih banyak stoknya jadi dibikin di bumbuan di bumbuan pakai cabai hijau cabai merah pakai tomat pakai paprika pakai asin dicampurkan ya ini juga ada pencok kacang ini malam-malam bikin pencok kacang terus juga ada daun singkong ya pokoknya dimanapun teman-teman berada mari kita makan jangan lupa baca dong aduh senara nerahim bisa jadi alternatif ya jika bosan dicoyok diginiin jadi jengkolnah disenara nerahim hmm minus minus jadi satu perpaduan antara jengkol pedas dan juga aslinya dua menyatu ikan aslinya ditambah pencok kacang hmm nachmudian yang yang tım bagus terakhir tidak cuchat dan tambah lagi saya asinnya banyak dirinya ya Hai Tuna menagih asin tawes boleh tambah lagi bencok kacangnya ini walaupun tadi cabainya cabai ngoraknya tapi ternyata lebih pedas kecil-kecil tapi ngertipnya boleh dicoba Bun ini asli enak jengkol ngora ayok-mayok na Oke ya Enak Enak apa lagi nasinya stok nasi di bawah pasti nanti ada yang bilang malam-malam makannya banyak nggak banyak makannya cuma sepiring ya di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati